Seorang penjaga gawang menjadi sosok yang sangat penting dalam pertandingan sepak bola. Meskipun tak terlibat banyak dalam permainan, namun para keeper harus siap di sepanjang laga berlangsung. Salah satu momen krusial bagi keeper adalah saat penalti. Mereka harus berhadapan satu lawan satu dengan penendang penalti. Meskipun penendang lebih diuntungkan, tak sedikit keeper yang berhasil menggagalkan penalti. Apalagi keeper di Liga 1 Indonesia yang dituntut memiliki kemampuan lebih. Lalu, siapa saja keeper di Liga 1 Indonesia yang pernah berhasil melakukan penyelamatan penalti? Berikut ini, Football Madness akan menyajikan 10 save penalti terbaik dan penjaga gawang hebat di Liga 1 Indonesia. I just wanna keep moving, yeah I put out all the start, it's my only medicine, yeah Everything I do, I'm just bitch and you win, yeah I'm sick of me Ataupun juga pendukung dari Persemaik Surabaya, Miss Warsa Putra, kita lihat Ada Mark Kloff, saat ini depan bola, dapat ketiga langkah yang dilakukan oleh Mark Kloff Oh, suga yang dipercaya Oh, setelah kemarin Iman Arief, sekarang Miss Warsa Putra melakukan suga yang dipercaya Luar biasa, pertandingan yang sangat dramatis Meminjam betul-betul berikutnya Kita saksikan kalian apa-apa akan menjadi goal pembuka dalam Peri Liga 1 Kita sama-sama saksikan pemirsa, hancang-hancang dia, Wawan juga Capret, Capret Selamatkan yang Super Beyond, yang dilakukan tadi oleh Wawan, Spider One Yang membuat lagi-lagi goal perdana di Peri Liga 1 Masih terpending, masih tertunda, Mas Kloff Iya, Eze Zari dikena sebagai salah satu striker maut di Liga Andorra Tapi, ini juga Dan the only thing I know is to love what I'm doing Never give up, never slow till I finally approve Never listen to the noise, I just wanna keep moving Apa yang terjadi kita saksikan kali ini Cap, 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 cap Amang, lo ya, bang Amang, tahe Amang, tahe, 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 tahe Sayang sekali tadi, amang, lo ya, bang Dan, bisa dapatkan, baik Keberan, jangan sampai Bagaimana, Jofri mengatakan jaman, jaga dari Pemirsa Jofri Kasyon, oh Bukan dipercaya, Pemirsa Dalam penulti dari Jofri Kasyon Dijakan dan jaga oleh Teguh, Amin, Rudit Ya, setelah pembacaan bola yang sangat baik Dan Teguh sama Rudit Bagaimana, dengan matanya, dengan matanya, Begitu juga dengan matanya, dari pemirsa Begitu juga dengan semua matanya, dari Pemirsa Ciro, 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 oh, sukar dipercaya, sukar dipercaya pemirsa, Ciro Alves, jagoan penalti dari tidak bersikamu, disahan oleh anak petahui bernama, Andri Tani, bago Andri Tani, atau Marco Simis, kita menambah jumlah golnya, semuanya berdekat, Marco Simis, sukar dipercaya pemirsa, sukar dipercaya, bagaimana terjalan dari Marco Simis, disahan oleh Kurniawan Kartik Kaji, luar biasa Kartik Kaji, pampu, mulut-mulutnya. Kedua babak pertama, Ezekiel Duasew, Andri Tani, berhasil menahan penalti dari Ezekiel Duasew, dan membuat skor masih kuat 0-0, dalam minggu ke-34, dari Kulajin ke-1 bersama Muka Langsas di malam minggu ini. Bagaimana Canggundul yang menjadi adalon dari Persibaya Surabaya, David, David, oh David, sukar dipercaya, Pak Mirza, sukar dipercaya. Menit-menit awal, peluang emas untuk meraih kewiliran. Dan Yezi mendapatkan peluang untuk mencetak gol dari penalti. Yang ketujuh apabila dia mencetak. Kita lihat kali ini, sang mantan, Yezikil Duasel berhadapan dengan Teja Pakualam. Jepre, dan, 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 dan Teja Pakualam benar-benar mampu untuk membuat pada pemain bayang karena FC kesulitan. Bahkan juga kita lihat, lumayan kesel sekarang kalau kita lihat yang bagaimana upaya bayangnya. Dan kali ini Silvano Dominic Convalius. Apakah akan bisa mencetak gol dawang tersebut kedua kali pada Aydan Siaho. Apa yang menjadi Sportback Lovers? Bukan berpakaian sebuah bola yang mencetak. Namun ketika dikenang bola terlalu pelan dan juga sangat mudah dibaca. Terima kasih telah menonton!